Hmm, ini kalau misalnya gue pakai lighting. Dan kalau nggak pakai lighting, itu kayak gini. Nah, kelihatan kan? Rasanya kayak... Halo film makers, selamat datang di Daunet Films. Di video akademi kali ini, kita akan membahas tentang lighting untuk content creator. Nah, kalau misalnya kalian lihat, ada beberapa creator-creator yang cukup niat nih untuk setup-nya. Nah, kita akan bikin settingan lighting kita itu mirip-mirip sama mereka. Untuk topik yang bakalan kita cover adalah untuk talking head, yaitu ngomong di depan kamera, dan juga B-roll atau beauty shot dari produk-produk yang kita punya. Jadi, yuk langsung kita bahas. Oke guys, teknik yang akan kita pelajari adalah teknik yang namanya 3-point lighting. Sesuai namanya, 3-point lighting ini menggunakan 3 sumber cahaya untuk menerangi subjek dengan ideal. Biasanya, yang dimasuk dengan 3-point lighting adalah key light, feel light, dan juga hair light. Nah, tapi yang akan kita bahas kali ini adalah key light, hair light, dan juga back light. Plus ada tambahan juga, yaitu practical light. Tentunya tujuannya adalah supaya konten yang kalian punya itu lightingnya jauh lebih bagus lagi. Nah, tapi nih sebelum kita bahas tentang lightingnya, ada beberapa aspek yang perlu kita ketahui. Yang pertama adalah CRI. CRI adalah singkatan dari Color Rendering Index. Semakin tinggi CRI, maka semakin natural warna yang dihasilkan. Contoh CRI tinggi itu adalah kayak cahaya matahari. Warnanya tuh natural banget. Contoh CRI rendah adalah lampu bohlam yang ada di rumah kita biasanya. Kan warnanya jadi kayak berubah gitu. Jadi kalau CRI-nya rendah, warna yang dihasilkan tuh jadi nggak natural. Angka CRI yang ideal untuk perekaman video itu harusnya ada di 90 ke atas atau 90 plus. Makanya nih, gue nggak nyaranin kalian nyalain lampu yang ada di ceiling lampu-lampu bohlam kita pada saat kita ngerekam video. Karena CRI bohlam-bohlam lampu kita biasanya itu ada di 60 sampai 80 aja. Nah, aspek kedua adalah intensitas cahayanya. Lumens adalah jumlah satuan cahaya yang bisa kita lihat dari sumber cahaya. Sedangkan lux adalah jumlah satuan cahaya yang mengenai permukaan. Lampu bohlam standar biasanya punya 150 sampai 500 lux. Sedangkan lampu yang khusus untuk video biasanya mencapai 10.000 lux. Punya lampu yang terang itu penting banget. Karena kadang-kadang saat kita mau bikin video, kita itu perlu menambahkan attachment atau modifier untuk membentuk cahayanya. Contohnya pada saat kita menggunakan diffuser supaya cahayanya lebih soft. Atau menggunakan grid supaya cahayanya juga lebih terfokus, nggak melebar kemana-mana. Nah, modifier ini punya tendensi untuk nurunin keterangannya. Sehingga penting banget kita punya cahaya yang terang. Aspek yang ketiga adalah temperature. Lampu yang sering kita temui itu biasanya ada dua, yaitu daylight dan warm white. Lampu daylight itu punya temperature sekitar 5.000 sampai 6.000 Kelvin. Idealnya itu di 5.600 Kelvin. Kalau warm white itu punya temperature 2.700 sampai 3.000 Kelvin. Nah, temperature ini menentukan apakah cahaya putih kalian itu lebih ke arah biru atau lebih ke arah kuning. Nah, tiga aspek yang tadi gue sebutin itu biasanya akan muncul di peralatan lighting yang akan kita beli. Jadi bisa dibaca-baca ya. Dan tambahan lagi dari tiga aspek yang tadi gue sebutin itu ada yang namanya hue atau warna. Bedanya di sini dia nggak cuma antara warm atau cold lagi. Tapi bisa muter warnanya. Jadi misalnya angka hue segini untuk warna biru dan angka hue segini untuk warna hijau. Jadi antar warna kalian bisa samakan dengan angka hue-nya. Nah, selanjutnya adalah kalian milih lighting dari tipe LED-nya. Di sini ada tiga jenis lighting yang gue mau contohin. Yang pertama adalah COB. Yang kedua SMD. Dan yang ketiga DIP. Nah, perbedaan tiga jenis lighting ini adalah di kepadatan LED-nya. COB itu punya kepadatan 342 LED per 10x10 mm. SMD punya kepadatan 40 LED per 10x10 mm. DIP punya kepadatan 9 LED per 10x10 mm. Biasanya COB light itu bentuknya kayak gini-gini nih. SMD light itu bentuknya kayak gini. Dan DIP light bentuknya kayak gini. Tapi sebenarnya untuk hal ini kalian tuh nggak perlu pikirin aspek teknisnya milih lighting sampai ke jenis kayak gini. Intinya kalau untuk key light gue akan lebih pilih COB. Karena dengan density LED yang padat, lighting-nya bisa jauh lebih terang. Selain lebih terang, COB light ini juga lebih hemat daya dibandingkan jenis LED yang lain. Oke, sekarang kita akan bahas tentang 3 point lighting. Key light itu artinya sumber cahaya tertinggi untuk menerangi subjek. Idealnya key light memiliki temperatur yang netral. Cahayanya cukup terang dan memiliki modifier yang bikin cahayanya itu soft. Jadi cahayanya itu nggak harsh kayak gini nih. Aduh, silobat. Jadi yang soft-soft aja kayak gini. Di marketplace itu banyak banget opsi yang cocok buat dipake untuk lighting key light kayak gini. Tapi kalau gue sendiri itu pake produknya small rig. Yaitu small rig RC220D. D itu artinya daylight. Jadi temperaturnya itu lock di 5600 Kelvin. Nah, kenapa gue pilih lighting ini juga? Karena looks-nya. Nah, lighting ini sendiri itu mencapai 98.700 lux dengan reflektor. Nah, ini tuh maksudnya cone reflektor bawaan ya. Tingkat keterangannya ini ideal karena untuk dapetin cahaya yang soft, kita itu harus pake diffuser. Dan ini akan mengurangi overall intensitas cahaya yang kita dapatkan. Nah, seperti yang gue udah jelasin tadi, ini tuh ideal banget. Kenapa? Karena kita mau pake modifier apapun, ini tuh oke banget. Bakalan tetep terang. Nah, untuk key light gue menggunakan octa softbox dengan ukuran 80 cm. Dengan tambahan grid untuk memfokuskan cahayanya. Ini ketika gue gak pake lampu. Ini ketika gue menggunakan key light. Nah, seperti ini. Oke? Ini ketika key light-nya gue kecil sama gedein. Jadi intensitasnya gue bisa turunin dan naikin. Ini ketika gue tanpa menggunakan modifier. Ini ketika gue menggunakan modifier. Nah, kenapa kita pake yang seterang ini? Itu salah satunya karena kalau misalnya kita pake yang 60 watt gitu ya. Biasanya akan terlihat terang banget nih ketika key light-nya doang. Tapi ketika lampu-lampu lain nyala, itu kalah sama lampu-lampu yang lainnya. Key light harus punya intensitas yang paling terang. Oke, 3 point light yang kedua adalah hair light. Tujuannya adalah untuk memberikan separasi antara subjek dengan background-nya. Nah, ini efektif banget kalau misalnya setup kalian kayak gue nih. Gue pake baju hitam. Background gue ini aslinya juga hitam. Nah, dengan adanya hair light ini, gue sebagai subjeknya itu lebih ada separasi dengan background-nya. Nah, untuk urusan hair light itu ada 2 pilihan ya. Misalnya mau RGB. Atau yang kedua kayak gue nih. Nah, kalau gue cuma pilih antara warna cold sama warna warm. Makanya gue gak pake lampu RGB. Tapi gue pake lampu yang punya B color. Kalau gue sendiri itu pake small rig RC220B. Nah, B ini maksudnya adalah B color. Untuk speknya itu sama kayak lampu yang sebelumnya, yang seri D. Tapi ini temperaturnya bisa diubah. Bisa warm dan juga bisa cold. Nah, untuk hair light ini, gue menggunakan parabolik softboxnya small rig. Yang ukurannya itu 55 cm. Dengan tambahan grid untuk memfokuskan cahayanya. Nah, kedua lighting ini, baik yang seri D maupun seri B, itu kompatibel menggunakan V-mount battery. Dengan tambahan plate RAV1 yang kalian bisa beli secara terpisah. Baik RC220D dan RC220B menggunakan LED COB. Yang membuatnya sangat terang dan juga hemat daya. Kedua lighting ini juga app controllable. Kalian bisa menggunakan aplikasi yang namanya SmallGoGo. Lalu kalian tinggal klik reset button ditahan untuk masuk ke dalam pairing mode-nya. Lalu kalian tinggal langsung selek aja lightingnya dari aplikasinya. Ini ketika gue tidak menggunakan hair light. Oke? Dan ini ketika gue menggunakan hair light. Jadi ini memberikan separasi antara gue dan juga backgroundnya. Lighting dari small rig ini gak cuma gue pake untuk di studio aja. Kemarin pas lagi ada bikin musical ads, kita juga pake lighting ini. Dan kita pake buat ngefill-ngefill lightingnya. Biar lebih optimal. Jadi ini gak cuma kepake di studio aja ya. Tapi juga bisa dipake untuk produksi yang serius. Selanjutnya adalah backlight. Nah ini tergantung konsep lagi ya. Di beberapa video gue itu ada yang backgroundnya itu memang pengen natural. Ala-ala setup-setup yang natural. Tapi ada kalanya gue pengen kayak yang sekarang ini nih. Yaitu warnanya vibrant dan colorful. Karena kalau misalnya kita jadi content creator. Kadang-kadang itu sponsor maunya backgroundnya itu sesuai dengan color profilnya mereka. Jadi disini gue kasih tips aja untuk bikin warnanya itu colorful. Nah untuk membuat warnanya colorful ala-ala content creator. Kita bisa menggunakan tube light. Nah tube light ini ada beberapa ukuran. Yaitu 30 cm, 60 cm, dan juga 120 cm. Nah kalau gue sendiri menggunakan ukuran 60 cm. Karena sudah cukup pas untuk mengisi warna di background gue. Nah disini ada 2 tube light ya. Yang satu itu ada disini. Dan juga yang satu ada di belakang monitor. Sebenernya di belakang monitor pake ukuran 30 cm juga udah cukup. Tapi disini gue pake 60 cm supaya lebih terang. Untuk mereknya ada banyak ya. Kalian tinggal search aja tube light 30 cm. Atau 60 cm. Di marketplace itu opsinya banyak banget. Ini ketika gue tanpa menggunakan background light. Jadi warna background gue ya masih cat gitu. Nah ini ketika klien minta background gue itu warnanya biru. Jadi gue menggunakan background light. Nah ini dia udah nyala. Jadi ada 2 ya. Yang disini sama yang di belakang monitor ini. Nah itu tadi adalah 3 point light untuk talking head. Oke tambahan satu lagi yaitu practical light. Practical light ini bisa berbentuk monitor atau RGB dari PC kalian. Atau apapun yang ada di belakang kalian. Ini ketika gue tidak menggunakan practical light. Memang sih warnanya udah semua nyala. Tapi kayak ada yang kurang gitu. PC nya belum nyala. Nah ini ketika gue udah nyalain practical light nya. Ini dia before nya. Dan ini dia after nya. Nah sekarang kita akan membahas tentang B-roll nya. Nah untuk B-roll biasanya gue mematikan key light. Dan shooting menggunakan lampu yang kita gunakan untuk hair light dan juga back light. Supaya objek yang kita shoot itu bisa lebih dramatis. Dan kita bisa memfokuskan visualnya pada objek secara spesifik. Nah itu tadi adalah pembahasan baik untuk shooting talking head maupun untuk shooting B-roll. Sebenernya sih kalian bisa buat lighting kalian itu sekreatif kalian. Misalnya mau kayak gue nih cahayanya gak ada bocor dimana-mana. Tapi misalnya kalian mau masukin tube light nya ke dalam. Jadi kayak nembak langsung. Atau misalnya kalian mau tambahin kicker supaya keliatan langsung di belakangnya gitu. Itu juga gak ada masalah sama sekali. Sekreatifnya kalian aja. Itu tadi ya untuk tutorial lighting untuk content creator. Buat karya kalian sebagus kalian dengan konten yang pastinya bagus juga. Terima kasih untuk SmallRig yang udah support video akademi kali ini. Oke itu aja dari gue guys. Thank you for watching and always out of the box.